Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Arden78 Nah di video kali ini nih, gue mau ngelanjutin ngebahas tentang gaya permainan Yaitu long ball counter atau serangan balik Sebenernya sih serangan balik umpan panjang ya cuy Kayak yang lo liat disini ya Dan kalau lo artiin juga, long ball counter itu artinya serangan balik umpan panjang Cuman gak tau kenapa nih, pas dipilihan gaya permainan itu cuma ketulis serangan balik doang Padahal kan masih ada space yang kosong tuh Cuman ya udah amat sih, itu terserah konamnya aja Yang penting nih, intinya yang kita bahas adalah long ball counter ya Yang serangan balik inilah pokoknya Nah dimana gaya permainan ini tuh mirip-mirip sama strategi parkir bis di dunia nyata Ya beda-beda tipis lah Jadi nih buat lulu yang suka strategi bertahan Apalagi tetap bertahan walau gak dihargain Formasi ini cocok banget buat lulu pada Jadi ya langsung aja kita mulai dari pergerakan pemain dulu Yang pertama yaitu saat menyerang Pemain menyebar untuk memungkinkan anda menggunakan umpan panjang secara efektif untuk mengatur serangan Bahkan pemain yang berada jauh dari pemegang bola akan aktif mencari peluang untuk menyerbu ke lini belakang lawan Untuk menciptakan peluang dalam mencetak goal Nah jadi pas mulai bangun serangan nih Gak ada tuh pemain kalian ngedeket buat umpan-umpan pendek Gak ada cuy yang kayak begitu Yang ada pemain kalian bakal langsung maju buat nyari posisi kosong Terutama ini pemain-pemain depan kalian ya Pemenyerang kalian Jadi kalian bisa langsung long ball Ataupun umpan terobosan Nah kayak ini nih guys contohnya Kan gue mulai bangun serangan dari bawah ya kan Seperti yang kalian lihat Sayap kanan gue itu si Federico Ciesa Langsung lari maju buat nyari celah kosong Nih nih Di daerah sini kan kosong nih Tanpa penjagaan cuy Jadinya pemain gue itu langsung lari ekspos daerah situ Jadi ya sebenernya gue bisa langsung terupas Ataupun long ball ke pemain gue itu Nah pemain gue yang lain juga begitu cuy Bakal terus maju nyari daerah yang kosong Kayak AMF gue disini nih Liat nih Dia ini sedikit maju ke belakang gelandang musuhnya Jadinya posisinya ini kan jadi bebas dan gampang buat umpannya Nah jadi intinya gitu ya Pas nyerang tuh pemain depan kalian bakal bergerak ke daerah kosong Supaya bisa dapet umpan bagus lah Jadi kalian tuh harus jelit cuy Ngeliat pemain kalian yang posisinya bebas Kalau kalian telat passingnya ya bisa-bisa bakal offset duluan Yang kedua yaitu saat bertahan Pemain membentuk garis pertahanan yang dalam atau rendah Di dekat gawang dan bertahan dari sana Nah ini artinya Pemain kalian gak bakal agresif dalam bertahan Tapi tuh cuma nunggu bola di belakang Dan membentuk garis pertahanan rendah Ya bisa dibilang strategi bertahan atau parkir bis ala Konamex lah Seperti di klip ini cuy Musuhnya ini kan lagi pegang bola Dan di antara pemain-pemain gue nih Yang selain pemain yang gue arahin nih Selain kursor gue Itu tuh gak ada pemain yang ngepress Mereka ini cuma mundur-mundur perlahan nunggu bola Dan sesekali nempel musuhnya buat motong umpan Dan mau seagresif apapun kursor gue ini dalam mengepress musuhnya Pemain lain ini bakal tetep gak ada yang ikut ngepress ya Cuma nunggu bola dan pakai garis pertahanan rendah Alias numpuk pemain di belakang Alias parkir bis Yang ketiga setelah merebut bola Setelah mencuri penguasaan bola Jauh di dalam setengah lapangan anda sendiri Pemain anda bergegas maju ke ruang terbuka Yang memungkinkan anda untuk mengatur serangan balik cepat Nah tadi kan pas bertahan tuh Nerapin pertahanan rapat ya Alias nunggu bola di belakang Nah pas musuhnya gagal nyerang nih Dan bolanya dapet di kita Pemain kalian bakal cepet-cepet buat progresi ke depan Buat serangan balik cepat Jadi ya gak perlu banyak waktu Dan bisa langsung pasing ke depan cuy Di klip ini contohnya nih Musuhnya lagi nyerang kan Sedangkan gue sabar untuk bertahan Dan sekalian musuh gagal nyerang Dan bolanya kerebut Gak pake lama pemain-pemain gue Langsung lari maju Buat nyerang balik secepet mungkin Dan lari majunya ini juga Gak sembarangan langsung maju gitu cuy Tapi juga sambil nyari ruang kosong Jadi larinya tuh ke ruang kosong gitu Ini nih si Ciesa tuh lari ke sebelah kanan yang kosong nih Jadinya back musuh ketarik dan halan jadi bebas Nah Ryan Giggs disini juga larinya itu bagus banget ya Yaitu diantara dua back musuh Begitu juga sama Ronaldo Yang bahkan gak ada pemain satupun yang jaga dia Next gue bahas formasi yang cocok Buat gaya permainan long ball counter Nah ini menurut opini gue pribadi ya cuy Karena kan selera dan gameplay setiap orang berbeda-beda Jadi ya sesuaiin aja kalo emang cocok atau gak cocok sama kalian Yang pertama yaitu formasi 5 back Ya jelas lah ya Bayangin aja nih Pake strategi bertahan Terus ditambah ada 5 back di belakang Jadinya pertahanan kalian itu bakal kokoh banget lah asli Susah buat ditembus Depan gawang lu tuh udah kayak video tiktok cewek joget lah Rame banget cuy Tapi nih kurangnya semua formasi 5 back ini Selama gue pake ya Nyerangnya juga ikutan susah cuy Karena gak kayak pas 2021 Yang lumayan bertahan Terus di depan cuma sedikit pemain Terus lu bisa long ball Tetep bisa nyerang dengan efektif Gak kayak gitu cuy Di e-football ini Selama gue pake ya Susah nying Kalo pake strategi bertahan Plus 5 back kayak gini Itu tuh pas gue serangan balik Di depan tuh kayak kurang orang lah Jadi sering banget gagal dalam serangan balik Nah dan formasi yang paling cocok menurut gue pribadi Adalah 4-2-3-1 Ini nih udah paling seimbang banget sih Bertahannya kokoh banget Nyerangnya juga gak kekurangan pemain Terus bang kenapa gak sekalian formasi 4-2-1-3 tuh Kan penyerangnya ada 3 tuh Jadi lebih enak buat menyerang Nah alasan gue lebih suka Formasi 4-2-3-1 Ketimbang 4-2-1-3 ya Sayapnya Atau gelendang kiri dan kanannya itu Juga ikut bantu bertahan cuy Jadi gak cuma nyerang doang Tapi ikut bantu bertahan Dan asli Kalo mereka berdua ini Ikut bertahan Pertahanannya ini bakal loko banget Nyerangnya juga gak kekurangan orang Kemudian Rekomendasi pemain nih Menurut gue sih Pemain dengan kesadaran menyerang Dan kesadaran bertahan yang bagus Cocok untuk gaya permainan Long ball counter ini cuy Nah kesadaran menyerang ini Ini untuk penyerang ya Mulai dari sayap Atau winger Terus AMF Dan juga strikernya Supaya mereka ini bagus Dalam mencari ruang kosong cuy Karena nih Semakin tinggi Kesadaran menyerangnya Makin bagus pula Buat nyarik ruang kosong Sedangkan buat kesadaran bertahan Ini buat back-back Dan juga DMFnya ya Dengan kesadaran bertahan yang bagus Back dan DMF kalian Pas bertahan ini Bakal lebih kokoh Dan juga gak out position gitu Nah yang kedua Yaitu winger dan striker kalian Yang speedster Atau punya lari yang kenceng Ya jelas aja lah Gaya permainan ini kan Ngandelin banget serangan baliknya tuh Jadi dengan lu pake pemain Yang larinya kenceng banget cuy Serangan balik lu tuh Bakal lebih efektif Dan berbahaya Oke jadi kesimpulan Dari gaya permainan Long ball counter Atau serangan balik ini Adalah Strategi bertahan rapat Dengan low block Dan ngandelin serangan balik Untuk menyerang Jadi pas bertahan itu Back kalian lebih banyak menunggu Di daerah pertahanan kalian sendiri Daripada ngepress musuh Dan ya bisa dibilang Ini tuh formasi Atau strategi parkir bis Dengan modifikasi Ala konamex lah Jadi buat lu yang suka Permainan bertahan Lu wajib cobain Gaya main ini cuy Dan gua Arden Sampai jumpa di video Berikutnya Anas Bersambung